Suratmin seorang kakek yang berprofesi sebagai buruh harian memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya dengan menanam cabai rawit. Uniknya, sebanyak kurang lebih 20 batang tanaman cabai rawit dengan usia lebih dari 3 bulan tersebut ditanam Suratmin di dalam wadah, box kulkas bekas yang ia dapat dari tempat penampungan baharang bekas. Hampir setiap sore, Suratmin yang ditemani dua orang cucunya selalu memanen cabai rawit yang sudah masak dan dikumpulkan untuk dijual. Harga jual cabai rawit di pasaran yang kini sudah mencapai Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram, membuat Suratmin merasa sangat terbantu untuk digunakan keperluan sehari-hari. Bahkan, cabai rawit tersebut ia jual kepada warga di sekitar rumahnya. Karena tiap hari menggunakan cabai, dan itu harga di pasar mahal. Jadi ada pakaran sedikit ini, saya tanam untuk digunakan sehari-hari untuk keperluan keluarga. Cukuplah untuk keperluan keluarga. Jangan membantu karena satu kilo cabai itu dapat hampir lima kilo beras. Kadang-kadang tiga hari sekali, seminggu dua kali lah gitu. Dulu pernah banyak, tapi soal jadi tradisi nanam cabai dari semenjak dulu, tanam-kadang nanam cabai, tidaklah kita heran. Ini di dalam bekas kolkas yang direperasi kan dalamnya ada gabusnya, jadi gabusnya itu diisi dengan tanah. Bercocok tanam ini sudah menjadi kebiasaan kakek Suratmin sejak dulu. Tak hanya cabai, pekaranya rumahnya pun biasa ditanami berbagai sayur-sayuran. Kebiasaan Suratmin ternyata sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan cabai dan sayuran keluarganya. Selain itu, Suratmin juga mendapatkan keuntungan dari cabai yang ia jual ke warga sekitarnya. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TPRI Bangka Belitung melaporkan.